assalamualaikum hai semua kali ini aku akan bikin bolu pandan kukus mini nah ini bolunya empuk dan juga lembut nah disini aku kasih topping geju kacang dan juga meses nah ini cocok banget untuk jadikan ide jualan nah ini dengan modal Rp10.000 jadi Rp23.000 kalau kalian ingin tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikuti terus videonya sampai selesai nah pertama kita pecahkan dulu satu butir telur 70 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan seperempat sendok teh panili cair kalau berada bisa pakai yang bubuk setengah sendok TSP bisa pakai TBM atau phone ovalet nah ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak nah disini aku mixernya itu sekitar 5 menitan nah setelah kental putih dan berjejak nah sekarang aku akan masukkan 70 ml susu cair nah ini terdiri dari satu bungkus susu kental manis dimik dengan air sampai volume 70 ml atau bisa diganti dengan susu full cream ya nah ini udah tercampur rata lalu masukkan setengah sendok teh pasta pandan Hai ini kita mixer lagi sampai tercampur rata Hai nah setelah tercampur rata matikan mixernya masukkan 70 gram tepung terigu protein sedang disini aku pakai merek segitiga biru dan sedikit garam nah ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja nah ini sebentar aja sekitar 10 detik kan jangan terlalu lama ya supaya hasil bolunya itu tidak bantat nah ini udah cukup berat tercampur rata matikan mixernya lalu aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada depan tepung dibawahnya nah disini aku siapkan cetakan kue talam ukuran 5 cm yang telah diolesi dengan margarin nah agar hasilnya sama rata nah ini aku timbang nah ini aku pakai sebanyak 11 gram lalu dihentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar nah disini aku udah panaskan kukusan ini kukusannya udah panas jangan lupa tutupnya dikasih serbet supaya airnya tidak netes nah ini kita kukus kukus selama 15 menit menggunakan api sedang nah setelah 15 menit nah hasilnya wow ngembang banget ya lalu ini kita keluarkan dari kukusan nah selagi panas kita keluarkan bolu dari cetakan supaya tidak menciut nah disini aku ngeluarinnya dibantu dengan ujung sendok seperti ini bisa juga menggunakan tusukan sate atau tusuk gigi nah kalau bolunya udah dingin nah ini kita olesi dengan buttercream nah untuk resep buttercream sebelumnya udah aku share nah nanti akan aku simpan linknya di description box lalu ini kita kasih topping nah disini aku kasih topping keju melsus dan kacak untuk topping sesuai selera ya selamat menikmati nah ini dia bolu panen mininya udah jadi nah ini dari 1 butir telur dan modal 10.000 ini jadi 23 biji ya nah ini bisa kalian jual dengan harga 1000 sampai 1500 nah sekarang akan aku cobain nah ini bolunya empuk lembut nah untuk dalamnya seperti ini ya nah ini gak seret ditengkorokan rasanya enak manisnya pas nah kalau untuk dijual per box seperti ini aku jual dengan harga 20.000 tapi disesuaikan lagi ya di daerah kalian masing-masing nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang bingung hari ini mau bikin apa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye